Setiap pelanggar hari sabat pasti dihukum mati. Perintah yang tidak datang dari manusia tetapi Bapak di sorga. Apakah konsekuensi atas pelanggaran ini masih berlaku? Bila masih berlaku, apakah bila ada seseorang yang melanggar hari sabat, akan segera mati? Dimanakah kita bisa melihat fenomena ini? Jika tidak ada, apakah Yahwah Bapak sudah meralat pernyataannya? Dimanakah tertulis di Alkitab bahwa ia meralat taurat-tauratnya? Ayat ini sangatlah jelas bahwa barang siapa yang melanggar hari sabat, orang tersebut haruslah dihukum mati. Peraturan yang bukan berasal dari manusia tetapi Yahwah Elohim pencipta alam semesta. Mungkinkah Yahwah Bapak sekejam itu? Hanya dikarenakan melanggar hari sabat, hukuman mati yang akan diterima. Perhatikan ayat setelahnya. Kembali Yahwah Elohim menekankan dan menegaskan bahwa hukuman mati pastilah dilakukan untuk setiap pelanggar hari sabat. Jadi jelas sekali konsekuensi atas pelanggaran hari sabat adalah sesuatu yang amat sangat serius dan tidak main-main. Mungkinkah sesuatu yang sangat serius, bahkan ditegaskan kembali di ayat berikutnya, diralat oleh Yahwah Bapak? Mungkin karena tidak tega atas konsekuensi yang diterima oleh setiap pelanggar. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap pelanggar hari sabat akan segera mati? Perhatikan ayat berikut. Yahwah Elohim berfirman kepada Adam bahwa ada konsekuensi memakan buah yang terlarang. Yaitu kematian. Kapan kah akan terjadi? Apakah besok harinya? Satu minggu kemudian, ataupun mungkin tahunan? Tidak. Langsung pada saat itu juga kematian akan menimpa Adam. Perintah untuk tidak memakan buah yang haram, dan konsekuensi atas pelanggarannya diberitahukan kepada Adam. Menariknya iblis menggoda Hawa, bukan Adam. Apakah Hawa juga mengetahui perintah larangan dan konsekuensi memakan buah haram? Ya, Hawa mengetahuinya. Yang berarti Adam memberitahukan setiap perintah, atau taurat-taurat yang berasal dari Yahwah Elohim kepada Hawa. Tetapi apakah yang iblis katakan kepada Hawa? Justru kebalikan dari apa yang Yahwah Elohim nyatakan. Apakah Hawa dan juga Adam, setelah memakan buah terlarang langsung mati? Jawabannya adalah, tidak. Perhatikan ayat berikut. Ada yang namanya mati rohani, bukan fisik. Artinya secara fisik ia masihlah hidup tetapi rohaninya yang mati, yang berarti hubungannya dengan Yahwah Bapak telah mati. Bukan disebabkan karena Bapak di sorga yang memutuskan hubungan, tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapannya. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap taurat-taurat Yahwah Bapak. Dan dosa membuat hubungan antara manusia dengan Bapak di sorga menjadi mati. Jadi yang dimaksudkan mati di sini bukanlah kematian fisik, melainkan kematian rohani. Adam dan Hawa setelah memakan buah terlarang tidak mati secara fisik. Tetapi mati secara rohani, dan mengakibatkan dikeluarkan dari Taman Iden. Atas pembangkangan perintah, atau yang disebut juga taurat-taurat Yahwah Elohim. Peraturan hari sabat haruslah dipelihara, atau diajarkan secara turun-temurun. Peraturan hari sabat adalah peraturan yang abadi. Apa yang sudah ditetapkan oleh Yahwah Elohim kekal, akan terus menjadi kekal. Begitu pula konsekuensi atas pelanggarannya. Tetapi Iblis selalu memutarbalikan apa yang sudah ditetapkan oleh Yahwah Bapak. Apa yang Bapak katakan harus, akan dikatakan tidak harus. Apa yang dikatakan mati atas konsekuensi pelanggaran taurat, akan dikatakan tidak mati. Karena Iblis adalah antitesis Yahwah Bapak. Ia akan berkata kebalikan dari apa yang sudah ditetapkan oleh taurat. Kematian atas pelanggaran hari sabat bukanlah kematian fisik. Melainkan kematian secara rohani. Yang berarti hubungan manusia dan Yahwah Bapak terputus. Disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jika pelanggaran ini terus-menerus dikerjakan, walaupun sudah tahu harus dilakukan, dengan demikian secara tidak langsung menolak Yahwah Bapak. Dan akan menerima konsekuensinya pada saat penghakiman tahta putih nanti. Terima kasih, Yehusya Kristus memberkati.